Piala AFF Piala AFF memang menjadi salah satu turnamen yang selalu disorot saat diselenggarakan. Itu terjadi karena di setiap penyelenggaraannya selalu ada kontroversi. Dan dalam edisi kali ini, kontroversi dilakukan oleh Timnas Vietnam. Ya, negara penganut komunis tersebut menjelma menjadi negara yang sangat dipenci oleh negara-negara ASEAN. Hal itu bermula saat Timnas Vietnam terus melakukan kontroversi hingga sampai saat ini. Lantas, kontroversi seperti apa yang mereka lakukan? Berikut ini adalah daftar selengkapnya. Menuduh Shin Taeyong mata-mata Dalam jumpa pers jelang pertandingan, Park Hang Seo terlihat marah-marah ke media. Itu terjadi karena dirinya menuduh Shin Taeyong menyuruh seseorang untuk melakukan mata-mata. Ya, pada saat itu, Park Hang Seo menunjuk salah satu jurnalis yang secara kebetulan memakai atribut Indonesia. Namun saat ditelisik, jurnalis itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Scott Garuda. Bermain kasar saat menghadapi Malaysia Bermain kasar saat menghadapi Malaysia Jurnalis kasar dilakukan oleh para pemain Vietnam. Akibatnya, salah satu pemain mereka yakni Ngo Yen Van Thuan harus mandi lebih cepat. Tak hanya itu, permainan kasar juga dilakukan oleh para pemain lain seperti contohnya yang dilakukan oleh Doan Van Hau. Doan Van Hau Berniat Mencederai Pemain Indonesia Tak hanya saat melawan Malaysia, Doan Van Hau juga melakukannya saat melawan Timnas Indonesia. Ya, pemain berusia 23 tahun itu beberapa kali mencoba untuk membuat para pemain Timnas cedera. Seperti contohnya dalam beberapa momen berikut ini. Saat Dendi Sulistiawan dan Ricky Kampuwaya hampir mendapatkan cedera parah usai aksi dari Van Hau. Sering Diuntungkan Wasit Dalam dua pertandingan saat melawan Malaysia dan Indonesia, Vietnam terlihat sangat diuntungkan oleh Wasit. Dan yang paling kentara adalah saat Indonesia tidak mendapatkan hadiah penalti, usai Van Hau melanggar Kampuwaya di dalam kotak penalti. Padahal saat itu komentator pertandingan menganggap jika aksi yang dilakukan oleh Van Hau itu layak dihukum penalti bagi skuad Garuda. Namun, Wasit yang memimpin jalannya pertandingan tak menggubris momen tersebut. Mengusir Satpam dan Pantau Pertandingan Dalam sesi latihan, setiap timnas pasti akan mendapatkan penjagaan dari Satpam atau pihak keamanan agar semuanya berjalan lanjar. Namun, timnas Vietnam justru menolaknya dan malah mengusir Satpam yang berniat menjaga mereka. Hal itu peralasan karena Park Hang Seo berencana untuk melakukan latihan taktik jelang menghadapi Indonesia. Pelatih asal Korea itu bahkan mengaku tidak membutuhkan pengamanan untuk skuadnya. Saya tidak butuh pengamanan di sini, kata Park Hang Seo yang diterjemahkan oleh penerjemahnya. PEMIR KEKUATAN DI HADAPAN SKUAD INDONESIA Saat sesi jumpa pers, Park Hang Seo mengaku sangat pede bisa mengalahkan skuad Garuda. Bahkan dirinya mengaku belum pernah kalah dari Indonesia sejak ia menjabat sebagai pelatih kepala timnas Vietnam. Meski itu adalah sebuah fakta, namun komentar seperti itu seharusnya tidak perlu dikeluarkan oleh Park Hang Seo. Karena bisa dianggap sebagai pernyataan meremehkan timnas Indonesia yang akan menjadi lawan Vietnam. MENOLAK JABAT TANGAN DENGAN SHIN TA YOUNG Hubungan Park Hang Seo dengan Shin Taeyong memang memanas saat keduanya terlibat rivalitas antara Indonesia dengan Vietnam. Puncaknya, Park Hang Seo tidak mau berjabat tangan dengan Shin Taeyong saat pertandingan sudah dimulai. Sebuah hal yang sangat disayangkan, karena Park Hang Seo sendiri adalah senior Shin Taeyong dalam hal kepelatihan di Korea. Jadi itulah tujuh kontroversi dari timnas Vietnam yang membuatnya menjadi negara paling dibenci di ASEAN. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.